Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Semoga sehat selalu Kita lanjutkan ya Pertemuan kita yang ke-13 Terkait dengan Mata kuliah Kecitasan buatan Pertama kita kali ini adalah Sistem pendukung keputusan Kalau Beberapa minggu yang lalu Anda dijelaskan Terkait dengan beberapa Algoritma yang ada di dalam Data mining Ternyata selain data Mining yang Memanfaatkan data Sebagai resursenya Untuk menghasilkan suatu Pengetahuan dari Data yang sebelumnya Jarang diolah kemudian Ditanamkan suatu algoritma Sehingga menghasilkan suatu pengetahuan Jadi Selain itu Kita juga bisa Menggunakan Konsep yang ada Di dalam sistem pendukung keputusan Nah Jadi Prinsipnya adalah Nanti ending-endingnya ini sama Jadi kalau di Data mining itu Misalnya ada Algoritma yang Bisa digunakan Untuk memprediksi Kemudian untuk Melakukan Suatu klasifikasi Dan sebagainya Cluster misalnya Dan sebagainya Sama halnya juga Dengan yang disini Yang membedakan Dia adalah Metode Metode yang ada Di dalamnya Jadi itu yang membedakan Jadi Untuk Apa namanya Mata kuliah ini Nah nanti Sebenarnya banyak sekali Algoritma-algoritma Atau metode Yang ada di dalam SPK ini Jadi Ini disebut dengan Kalau bahasa Inggrisnya itu DSS Jadi DSS Support System Nah kalau bahasa kita ini Sistem pendukung keputusan Nah jadi kalau Anda lihat di Silabus ya Ada dua Algoritma saja Yang kita bahas ya Jadi karena banyak sekali Metode yang ada di sini Sama seperti Kita mainin Juga dibatasi Jadi Dibahas yang memang Paling sering ya Yang paling sering digunakan Oke Untuk penemuan kali ini Kita akan membahas Salah satu metode Yang disebut dengan Simple Additive Victimimia Atau SAW Jadi nama Yang populernya adalah SAW Jadi Nanti selain SAW Di pertemuan Kita yang berkendepan Kita akan membahas Salah satu metode lagi Namanya AHB Jadi ini Part lain materinya Kita yang pertama ini Adalah Konsep sistem Penunggu keputusan itu Seperti apa Kemudian Bagaimana Konsep dari Algoritma SAW ini Kemudian nanti Ada contoh Perhitungannya Nanti saya rasa Kalau Metode-metode Yang ada di SPK ini Ini Lebih Lebih sederhana lah ya Daripada yang ada Di data mainin Nanti anda bisa Apa namanya Bisa cek Biasanya kalau DTE itu Salah satu Apa namanya Konsep yang sering Digunakan itu Adalah ada Namanya Pemrograman Linear Atau Linear Programming Nah jadi Kebanyakan Matematis Kemudian ada Statistik Juga ada Sebagainya Jadi nanti Lebih memarah ke sana Jadi Ini Tidak terlalu sulit Jadi nanti Anda bisa buka Bisa cek Nah kemudian Nanti yang terakhir Ada Praktikum Mandiri Nah nanti setelah Anda Memahami Apa itu Albumen SAW Kemudian Paham perhitungannya Nah nanti sebagai Praktikum Mandiri Nah jadi Tidak perlu membuat Program Nah nanti Anda cukup Menstimulasikan Perhitungannya itu Dalam bentuk Mikrosuk Excel Silahkan ya Jadi kalau ada yang Mau menggunakan Bahasa pemprograman Sederhana Untuk membuktikan Penerapan dari SAW Silahkan Nah harapan Terakhirnya adalah Semoga Ada diantara Anda Atau yang Pernah mengambil Mata kuliah ini Bisa menjadikan Topik TA-nya Nah jadi Sehingga nanti Bisa lebih Bervariasi ya Jadi Tidak semuanya Evaluasi sistem Atau tidak semuanya Ngambil terkait dengan Misalnya analisis Berkas Dan sebagainya Tapi lebih Mengarah Ke Ada unsur-unsur IT-nya ya Sesuai dengan Rinsa yang ada Di program Jodi MIK Apalagi sekarang Nama Produk kita Kananajemen Informasi Kesehatan Jadi Tidak lagi Namanya Nekam Medis Baik Nah apa SPK Karena ini kita baru Pertama yang SPK Nah jadi secara Umum Ya jadi kalau Anda pernah mendengar Kata Sistem Support System Itu maksudnya adalah SPK Jadi kalau bahasa kita Sistem pendukung Keputusan Berarti Sistem Yang digunakan Untuk Sistem yang digunakan Untuk membantu Merekomendasikan Suatu Keputusan Jadi ini Konsep dasarnya Nah berarti nanti Ketika kita Membuat sistem Jadi sistem ini Bisa ini lah ya Jadi bisa berpikir Seperti Seperti Layaknya Seorang pimpinan Ya ketika Misalkan nanti Ada sesuatu Masalah yang ada Di dalam Suatu instansi Di dalam Suatu Lembaga Nah yang sifatnya baik Yang sifatnya struktur Mampu yang tidak Terstruktur Yang kecil Mampu yang Kompleks Nah jadi bisa Memanfaatkan sistem Ya Contoh kecil Misalkan Ingin menerima JPNS Misalnya ya Atau Pegawai Suatu rumah sakit Nah nanti Dilihat Dari pengalaman Kerjanya Kemudian Dari Gaji yang dia Minta di awal Dan sebagainya Jadi nanti bisa Ya kalau cuma Satu atau dua Orang yang ngelamar Kan tak apa-apa Kan tak perlu Pakai sistem Tapi bagaimana Kalau ribuan Ratusan Nah nanti kan Untuk mengklasifikasikan Itu kan agak susah Jadi Itu kita Membutuhkan sistem Nah cuma nanti Terkait dengan Algoritma yang cocok Nah nanti tugas Anda yang analisa Oh kira-kira nanti Ini cocoknya Menggunakan apa Ada satu hal Yang perlu kita pahami Filosofi dari SPK Jadi Sistem itu Tentunya Tidak Apa ya Ini ya Menggantikan Orangnya Anda membangun Sistem pakar Misalnya Membangun Sistem cerdas Bukan berarti Kita menggantikan Orangnya Jadi secara Utuh Kita tetap Butuh Orangnya Jadi untuk Mengupdate Pengetahuan Dan sebagainya Nah tapi Disini Disampaikan ya Jadi Membantu Atau Merekomendasikan Nah ini kan Cuma Merekomendasikan Masalah nanti Hasil akhirnya Tetap Memangku Kebijakan Misalkan nanti Anda bekerja di rumah sakit Atau di puskesmas Dari Anda melakukan Analisis Tadak berkas Rekam medis Misalnya Sehingga nanti Bisa ketahuan Apakah rumah sakit ini Perlu menambah Apa namanya Kamar Misalnya Misalkan Ruang inap Apa namanya Kamar Atau dan sebagainya Apa sih Saya gak tahu Mas sakit Jadi Seperti itu ya Jadi nanti Itu bisa kita Membantu Mengambil keputusan Pasien yang masuk Kemudian berbagai macam Keteria pasiennya Nah sehingga Kadang-kadang kan Kadang-kadang Kamar yang ada Keputusan Jadi kadang-kadang Pimpinan itu Kewalahan Mengambil keputusan Jadi sehingga Nanti dibutuhkan sistem Ya Oke Jadi SPK Jadi sekali lagi Ini Lebih mengarah ke Rekuman Maka Maka Namanya sistem Mendukung Mendukung Menguatkan Untuk meyakinkan Pimpinan Bahwa Seperti ini loh Yang harus diambil Jadi kenapa Seperti itu ya Karena Manusia kan Bisa bersifat Subjektif Gitu ya Nah misalkan Penerimaan karyawan Nah Maksudkan Unsur keluarga Udah Jadi jalan tol Jadi gak perlu Test-test Yang penting Ini udah bisa masuk Dan sebagainya Tapi kalau sistem Jadi gak bisa Harus Memenuhi apa Yang menjadi kriteria Yang telah Ditetapkan disana Nah Bagaimana Teknis kerjanya Jadi SPK ini Bekerja Dari data yang ada Kulian sudah membangun Model Yang mirip lah Seperti data mining Jadi data mining kan Resursenya adalah data Tumpukan data Yang kemudian kita olah Untuk Kita buat polanya Untuk menghasilkan Suatu pengetahuan Sehingga ketika Nanti ada data baru Yang masuk Itu bisa mengeluarkan Suatu Keputusan Jadi SPK juga sama Nanti yang membedakan dia Adalah Metodenya yang ada Oke Jadi itu SPK Nah jadi Tadi saya sampaikan Kata kuncinya Ini Endingnya sama Sistem pakar juga sama Yang mengeluarkan Suatu kepukusan Kemudian Data mining juga sama Dari hasil Olahan Keluar pengetahuan Pengetahuan itu Bisa membantu Merokomentasikan Bisa membantu Memprediksi Mengklasifikasikan Dan sebagainya Nah jadi Disini juga sama Cuma nanti Yang membedakan Secara spesifik Itu adalah Metode Jadi saya langsung Ke metode SAW Nah ini salah satunya Jadi sain SAW Ini banyak banget Ada namanya Dopsis Kemudian ada namanya AHP Macam-macam namanya Jadi Kita cukup bahas Dua saja Tata keterbatasan Waktu Jadi Kata kuncinya Kalau yang SAW Ini adalah Ini kan ada WIT kan Berat Bobot Jadi Bagaimana Ini ditekankan Nanti pada Penjumlahan Terbobot Nah nanti Dari Syarat-syarat Atau dari Kriteria Suatu Atau dari suatu Variable Kasus Kita bisa Menentukan Bobot Kemudian Setelah Setelah Bobot Itu Kita Tentukan Nah nanti Kita Ada rumus-rumusnya Ada rumusnya Nanti yang Kita gunakan Baru nanti Kita akan membuat Normalisasi Matrix Keputusan Nah jadi ini Kata kuncinya Jadi nanti ada Penyembuhan Bobot Kemudian Ada nanti Pengolah Merupa Normalisasi Matrix Nah nanti kita Lihatnya Jadi contohnya Nah ini Algoritmanya Jadi Kalau Anda Buka di Referensi yang lain Itu ada yang Simple Ada yang Sedang Ada yang Lengkap Nah jadi Nanti Anda Bisa ikuti Mana-mana Saja juga Boleh Nah nanti Anda bisa Dulu ikuti Yang ini Ini yang Lebih kompleks Nah nanti Kalau Anda Nanti Mendapatkan Pasti yang lain Mendapatkan Referensi yang lain Silahkan Bisa Disesuaikan Ya Kita lihat Algoritma SAW Jadi yang pertama Itu Yang nanti Akan kita lakukan Adalah ketika Ada kasus Misalkan nanti Kita ingin Menentukan Menerimaan Karyawan baru Misalnya Atau ingin Membantu Pemimpinan Untuk Memutuskan Apakah Perlu Nambah Gedung baru Gedung Apa namanya Gedung baru Rumah Sakit Atau Apalah istilahnya Jadi Yang Membutuhkan Variable banyak Misalnya Jadi bisa Kita membuatkan Memangka Sistem Kemudian Kita tanamkan Metode Di dalamnya Jadi kita lihat Yang pertama ini Ada Dat Alternatif Jadi ini Biasanya Adalah Tujuannya Nanti Setiap Tujuan Atau Objek Yang 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 Kita Gunakan Itu Kita Buat Sebagai Alternatif Jadi Alternatif Tujuannya Itu Berapa Jadi Nanti Kita Lihat Kemudian Yang Kedua Menentukan Kriteria Yang Akan Jadikan Acuana Jadi Variable Variable Jadi Sama Seperti Kemarin Waktu Anda Belajar Algoritma Di data Mining Itu kan ada Variable Jadi Kita menentukan Goalnya Apa Misalnya Kalau prediksi Apakah dia Bermain Tennis Atau enggak Apa yang Menentukan Untuk dia bisa Bermain Tennis Atau enggak Cuaca Kemudian Kelembaban Suhu Misalnya Jadi Itu Variable Setelah Itu yang Ketiga Baru kita Menentukan Bobot Bobot Preferensi Atau Tingkat Kepentingan Nanti Yang ketiga Ini Nanti Kita bisa Konsentrasikan Dengan Pemangku Atau Pengambil Kebijakan Yang lebih Paham Jadi Nanti Dari Variable Itu Kita bisa Tanyakan Mana Yang Paling Berpengaruh Nah Ini Salah Satu Kelemahan Kalau Yang Ada Di Sini Jadi Kita Masih Apa Namanya Butuh Masukan Diskusi Dari Orang Lain Nah Tapi Ketika Anda Belajar Data Mining Kemarin Waktu Belajar Decision Tree Pohon Keputusan Dari Variable Variable Itu Anda Langsung Menghitung Algoritmanya Nah Mana Akar Yang Pertama Kali Ditemukan Mana Misalkan Akar Akar Yang Terbentuk Itu Langsung keluar Dari Algoritmanya Nah Jadi Langsung Permain Algoritmanya Kalau Ini Ya Tadi Bobot-bobot Ini Kita Bisa Ketujukan Sendiri Atau Bisa Ketujukan Dengan Masukan Dari Pemangku Keputusan Kita Lihat Contohnya Baru Yang Keempat Membuat Tabel Rating Kecocokan Ini Biasanya Yang Keempat Ini Biasanya Nanti Kalau Anda Mendapatkan Suatu Variable Yang Nilainya Bukan Berupa Angka Yang Susah Untuk Kita Hitung Nanti Kita Perlu Mencocokkan Kita Perlu Membuat Rating Jadi Kita Membuat Ring Nilai Misalkan Sangat Baik Misalkan Kurang Baik Itu Kan Nanti Kita Hitung Jadi Kita Mesti Membuat Dia Dalam Bentuk Angka Bisa Kita Kasih Dia Bob Nah Yang Kelima Membuat Matrix Keputusan Nah Nanti Ini Karena Ini Kita Menggunakan Konsep Tabel Matrix Inget Matrix Itu kan Baris Kolom Baris Dulu Baru Kolom Berarti X Satu Satu Ini Artinya Baris Ke Satu Kolom Satu Jadi Baris Itu Horizontal Kemudian Yang Kolom Yang Vertikal Itu Kolom Jadi X Satu Satu Ini Berarti Baris Ke Satu Kolom Satu Baris Ke Satu Kolom Kedua X Satu Dua Oke Nah Nanti Kita Akan Buat Nah Kemudian Nanti Kita Akan Melakukan Normalisasi Matrix Nah Nanti Disini Rumusnya Adalah RIJ Nah Nanti Ada Dua Kondisi Nanti Jika Misalkan Variable Itu Sifatnya Menguntungkan Nanti Maka Atau Benefit Maka Kita Menggunakan Rumus Yang Atas Jika Dia Yang Dalam Bentuk Biaya Nah Misalkan Gini Misalkan Kalau Kita Menerima Pegawai Itu Kan Kalau Dia Misalkan Pengalaman Kerjanya Semakin Banyak Kan Semakin Lama Pengalaman Kerjanya Semakin Menguntungkan Nanti Kalau Kita Terima Itu Maksudnya Berarti Kalau Nanti Variabalnya Itu Kita Lihat Ada Pengalaman Kerja Kemudian Apa Namanya Apalagi Misalnya Ya Inerjanya Semakin Bagus Semakin Tinggi Semakin Bagus Nah Itu Benefit Tapi Kalau Misalkan Kos Biaya Nah Misalkan Nanti Kalau Dia Minta Gaji Yang Besar Merugikan Ini Merugikan Pemangku Kebijakan Jadi Nanti Kalau Yang Sifatnya Nanti Kos Yang Mengurangi Ini Nah Nanti Menggunakan Yang Kolom Rumus Yang Kedua Berarti Nanti Ini Untuk Menurukan Apakah Dia Benefit Ata Kos Kita Bisa Lihat Dari Variable Yang Dikunakannya Nah Yang Ketujuh Dari Hasil Normalisasi Yang Di Poin Ke Enam Ini Nah Nanti Hasilnya Berupa Matrik Yang Sudah Normal Ya Nanti Berupa Matrik Yang Normal Kalau Yang Ini Matrik Awalnya Ini Ini Matrik Awalannya Transformasi Dari Data Aslinya Kita Buat Dalam Matrik Yang Ini Kemudian Matrik Hasilnya Nanti Disini Nomor Tujuh Ini Oke Yang Terakhir Nanti Baru Kita Kalikan Dengan Bobot Karena SAW Ini Algoritma Berdasarkan Bobot Makanya Di Langkah Terakhir Dari Bobot Yang Telah Kita Tentukan Pada Kriteria Kita Kalikan Dengan Hasil Matrik Ternormalisasinya Yang Ini Kita Kalikan Oke Nanti Terus Apa Yang Diambil Jadi Hasil Perhitungan Yang Diambil Adalah Dari 28 ini Jika Hasilnya Semakin Besar Mengindikasikan Bahwa Alternatif Yang Ke I Merupakan Alternatif Terbaik Tapi kan Di awal Kita sudah Menentukan Alternatif Tujuannya Goalnya Jadi Berarti Nilai Nilai Ini Yang Terbas Kita Ambil Coba Kelihat Contohnya Lebih Paham Nah Ini Kasusnya Adalah Penentuan Promosi Kenaikan Jabatan Oke Coba Kita Lihat Jadi Misalkan Nanti Ada Suatu Lembaga Atau Instansi Yang Ingin Dibantu Dibuatan Sistem Jadi Membantu Dia Untuk Menentukan Promosi Kenaikan Jabatan Jadi Kapan Pegawai Ini Bisa Dilakukan Promosi Kenaikan Jabatan Jadi Nanti Anda Bisa Kondisikan Dengan Kasus Didekam Medis Seperti Apa Coba Kita Lihat Langkah Pertama Menentukan Alternatif Jadi Alternatif Disini Disimbolkan Dengan A Jadi Ini A Jadi Ini A Saja Menentukan Alternatif Misalkan Nanti Kita Punya Lima Pegawai Jadi Biasa Nanti Anda Di Data Aslinya Kolom Alternatif Ini Gak Ada Jadi Yang Ini Gak Ada Jadi Yang Ini Gak Ada Misalkan Anda Punya Data Ini Ini Punya Ini Ini Punya Ini Artikan Ini Artinya Kita Punya Lima Pegawai Kita Punya Lima Pegawai Berarti Kelima Pegawai Ini Menjadi Alternatif Atau Menjadi Objek Yang Akan Kita Tentukan Apakah Layak Untuk Diajukan Naik Apa Namanya Promosi Naik Jabatan Atau Enggak Artinya Ini Bisa Deguh Ini Alternatif Kedua Bisa Dedi Alternatif Kediga Bisa Sifat Sampai Dengan Alternatif Lima Ini Bisa Wahyu Jadi Kita Punya Alternatif Lima Pegawai Yang Nanti Bisa Diajukan Naik Promosi Jabatan Itu Artinya Nanti Tata Aslinya Seperti Nama Maksudnya Ini Alternatif Tadi Di tahap Kedua Menentukan Kriteria Ini Di Di Alternatif Sebenarnya Kita Punya Data Aslinya Yang Ini Jadi Kita Menentukan Alternatif Kemudian Tadi Disampaikan Ada Kriteria Apa Yang Menjadi Kriteria Untuk Kita Menentukan Pegawai Ini Bisa Diajukan Promosi Naik Jabatan Jadi Yang Pertama Adalah Masa Kerja Yang Dilihat Adalah Masa Kerjanya Kalau Ini Nggak Ini Nama Pegawai Masa Nama Pegawainya Dijadikan Sarat Jika Namanya Teguh Naik Gitu Kan Nggak Nah Kemudian Yang Kedua Dilihat Pinerjanya Yang Ketiga Kita Juga Bisa Melihat Prilaku Misalnya Masalahnya Adalah Sebenarnya Saya Sampaikan Tadi Karena Ini Nanti Ada Perhitungan Bobot Coba Anda Lihat Yang Masa Kerja Ini Empat Ini Angka Semuanya Sedangkan Yang Ini Dalam Bahasa Fazi Alami Perlu Perbaikan Baik Sangat Baik Istimewa Lebih Baik Nanti Nanti Nggak Bisa Kita Kasih Dia Perhitungan Ini Matematis Nanti Rumusnya Kita Lihat Ada Perhitungan Jadi Ada Penjumlahan Kita Nggak Bisa Menjumlahkan Perlu Perbaikan Tambah Lebih Baik Itu Nggak Bisa Sehingga Nanti Ini Perlu Kita Transformasikan Kalaupun Juga Nanti Dalam Bentuk Angka Angkanya Tidak Haru Bisa Anak Juga Bisa Menteras Transformasikan Jadi Biar Nanti Rapi Itu Juga Bisa Jadi Nggak Mesti Harus Dalam Bentuk Kalimat Seperti Ini Jadi Kita Bisa Membuat Bobor Sendiri Untuk Bisa Memudahkan Kita Dalam Perhitungannya Oke Saya Lanjutkan Langkah Yang Kedua Nah Langkah Yang Kedua Adalah Menentukan Tadi kan Kita Punya Ini Tadi kan Yang saya Lintri Masa kerja Kinerja Perlaku Dari Keempat Variable Ini Dari Nama Sampai Dengan Perlaku Ini Disini Kita Menentukan Kriteria Simbolnya Adalah JJ Jadi JJ Ini Kriteria Ini Yang Bukan A1 AI Ini A yang Ke I Ke 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 Perulangannya Oke Kemudian Berikutnya Adalah Kita Menentukan Kriteria Nah Jadi Kita Menentukan Kriterianya Kita Punya Tiga Variable Yang Ini Jadi C1 C2 C3 C1 Ini Masa kerja C2 Ini Penilaian Perlagu Nah Karena Ini Misalkan Tadi Kita Ingin Menyeragamkan Tadi kan Isinya Di awal Itu Yang Ini Kita Menyeragamkan Nilai Nilai Variable Ini Nilai Dalam Kriteria Ini Yang Masa kerja Kinerja Berlaku Untuk Memudahkan Kita Nanti Dalam Perhitungan Nah Anda Bisa Membuat Seperti Ini Bisa Menentukan Bobot Misalkan Nanti Untuk Yang Berlaku Masa kerja Yang C1 Ini C1 C1 Misalkan Kalau Misalkan Masa kerjanya 2 tahun Nanti Anda Bisa Menentukan Dia Bobot Misalkan Nanti Anda Sepakati Misalkan Paling Tinggi Satu Semakin Lama Dia Bekerja Semakin Tinggi Bobotnya Kita Lihat Tadi Datanya Misalkan Anda Ngambil Maksimal 5 tahun Misalkan Lebih 5 tahun Kalau Dia Lebih Lebih 5 tahun Berarti Sempurna Misalkan 1 Bobotnya 1 Jika 5 tahun Pas 0,8 Jadi Semakin Ke atas Semakin Tinggi Ini Berarti Rentangnya Dari 0 Sampai 1 Boleh 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 Dalam Bentuk 100 Silahkan Gak Bapa Kalau Ini Anda Menggunakan Ring 100 Berarti 20 40 60 80 100 Itu Maksudnya Ini Saya Bilang Tadi Kalau Yang Masa Kerja Semakin Tinggi Semakin Bagus Kita Mencari Orang Yang Pelaman Kerjanya Bagus Yang Kedua Yang Kinerja Tadi Baik Sangat Baik Kurangan Kita Bisa Menentukan Bobot Kapan Dia Dikatakan Baik Kapan Dia Dikatakan Dibait Jadi Memudahkan Kita Kita Berikan Bobot Nanti Bobot Ini Yang Agar Kita Hitung Jadi Kita Sudah Memangkan Angka Semua Kalau Misalkan Disini Menggunakan Ring 0 Sampai 1 Berarti Ini Juga Sama Harus Konsisten Ini Juga Sama 0 Sampai 1 Seperti Ini Untuk Menentukan Nilainya Ini Sama Jadi Apakah Ini Bagaimana Kita Menentukan Nilainya 0,2 0,3 Nah Itu Saya Bilang Tadi Jadi Nanti Anda Bisa Konsultasi Koordinasi Dengan Tempat Dimana Anda Mengambil Data Misalkan Ada Saya Sebagai Pemilik Suatu Perusahaan Jadi Ketika Anda Membuka Sistem Anda Tanya Saya Pak Kira-kira Kalau Menentukan Kerja Ini Kalau Kita Pecah Dia Menjadi Nilain Baik Kira-kira Berapa Dikasih Bobot Berapa Kira-kira Rating Berapa 20% Berarti 0,2 Kalau Dia Baik 0,5 Kalau Misalkan Istimewa Berarti Itu Satu Nilainya Jadi Ini Mengudahkan Kita Sama Dengan Yang ini Sama Dengan Masa Kerja Semakin Bagus Kinerjanya Semakin Tinggi Kinerjanya Semakin Bagus Ini Menguntungkan Ini Ini Juga Sama Semakin Tinggi Perlakunya Semakin Semakin Bagus Ini Benefit Tidak Mengurangi Biaya Berarti Ini Nanti Benefit Jadi Tadi Ada Yang Benefit Ada Yang Cost Sekarang Ini Kita Bisa Memudahkan Nanti Kita Berhitung Terutama Untuk Nilai Variable Yang Tidak Dalam Bentuk Numerik Jadi Anda Bisa Nanti Membuat Bobot Bobot Sendiri Kemudian Yang Berikutnya Adalah Langkah Ketiga Kita Cek Langkah Ketiga Setelah Sampai Di Sini Menentukan Bobot Ini Referensinya Untuk Setiap Kriteria Kalau Yang Tadi Ini Untuk Masing-masing Value Yang Ada Ini Kapan Dia Dikatakan Misalkan Ini Kapan Dikatakan Tidak Baik Untuk Nilainya Sekarang Bobot Variable Seberapa Pengaruh Dari Ketiga Variable Ini Pengaruh Seberapa Besar Terhadap Pengambil Keputusan Ini Yang Saya Bilang Kalau Kemarin Anda Menggunakan Yang Bisa Sentry Ini Kalau Ketika Anda Menghitung Menggunakan Algoritmanya Itu Kan Nanti Otomatis Ketika Mencari Entropinya Itu Kan Akan Ketemu Nanti Misalkan Oh Ternyata Akar Ketama Yang Menjadi Rootnya Itu Adalah Masa Kerja Mk Jadi Tidak Bisa Diganggu Bugat Karena Itu Hasil Dari Algoritma Tapi Kalau Ini Kita Masih Manusianya Yang Memberikan Bobot Jadi Nanti Kalau Anda Misalkan Membuatkan Sistem Ke Ini Ke Suatu Instansi Ya Anda Tanya Misalkan Gini Pak Kami Punya Tiga Ini Ada Masa Kerja Kinerja Sama Perilaku Kira-kira Kalau Bapak Menilai Ketiga Pariabel Ini Kira-kira Mana Yang Paling Besar Pengaruhnya Mana Yang Menjadi Prioritas Jadi Ini Nanti Ini Juga Sama Harus Dibuat Rentam Misalkan Anda Buat Nanti Nol Sampai Seratus Nol Sampai Sepuluh Silahkan Yang penting Maksimal Seratus Jadi Penjumlahan Ketiga Angkanya Ini Harus Sepuluh Atau Seratus Jadi Ini 25 Kita Lihat Dari Ketiga Perilaku Ini Ternyata Oleh Pengambil Keputusan Menilai Bahwa Yang Paling Tinggi Yang Menjadi Skala Prioritas Itu Adalah Kinerja Jadi Percuma Pengalaman Kerjanya Banyak Tapi Kinerjanya Jelek Jadi Dia Mengutamakan Kinerja Jadi Ini Dikasih Bobot Paling Tinggi Berarti Ini 50% Bobotnya Presentasenya Jadi Ini Bobot Kita Menentukan Bobot Jadi Kalau Ini Mengenakan Presentasen 0,100 Berarti Kalau Ini Sama Kalau 0,25 Jadi Ini 0,100 Sama Jadinya Misalnya Nanti Boleh Nggak Ini 25 Atau Misalnya Ini 35 Ini 15 Boleh Jadi Ini Masih Manusia Yang Menentukan Tentunya Jangan Anda Sendiri Menentukan Anda Perlu Konsultasi Dengan Pemangku Atau Pengambil Kepugusan Untuk Menentukan Bobot Ini Nanti Cara Pertanyanya Ditanyakan Dari Kira-kira Dari Ketiga Variable Ini Mana Yang Paling Prioritas Jika Menerima Karyawan Atau Mempromosikan Karyawan Naik Jabatan Oh Ini Yang Pertama Ini Kira-kira Yang Kedua Mana Masa Kerja Atau Pilihan Prilaku Oh Sama Kok Itu Nah Kalau Bilang Sama Berarti 25 25 Tapi Kalau Misalkan Ditanya Setelah Kinerja Yang Kedua Yang Mempengaruhi Adalah Masa Kerja Berarti Anda Menentukan Ini 50 Berarti Ini 35 Berarti Ini 15 Itu Caranya Sehingga Totalnya Tetap 100 Totalnya Oke Nanti Ini Mengkondisikan Nah Nanti Yang Digunakan Untuk Berhitung Bobot Ini Ingat Ini Kan Yang Menjadi Prinsip Ini W Jadi S A W Ini Bobot Jadi Ini Yang Wajib Kita Kasih Bobot Untuk Kriterianya Kalau Yang Dari Di Awal Itu Hanya Untuk Membantu Kita Saja Untuk Nilai Suatu Variable Yang Tidak Mengandung Numerik Atau Dalam Untuk Numerik Tapi Tidak Beraturan Jadi Anda Bisa Membuat Suatu Bobot Sendiri Untuk Memudahkan Anda Berhitung Oke Saya rasa Sampai Di Sini Sudah Jelas Nanti Kita Lihat Dulu Jadi Ini Pementukan Bobot Yang Ini Berdasarkan Skala Pernuritas Maksudnya Preferensi Tingkat Kepentingannya Nah Sekarang Yang Keempat Menentukan Rating Kecocokan Setiap Alternatif Pada Setiap Kriteria Nah Kalau Tadi kan Karena Anda Perhatikan Ini kan Data awalnya Kan Gini Tadi kan Di awal Kita sudah Menentukan Alternatif Alternatif Kemudian Kita sudah Menentukan Kriterianya Ini Satu Dua Tiga Ini kriterianya Karena nilainya Ini Tidak Beraturan Ini kan Ini Tidak Beraturan Ini kan Menyusahkan Kita Untuk Berhitung Nilainya Ini Nah Tadi kan Kita sudah Melakukan Kasih Bobot Di awal Untuk Memudahkan Kita Nah Jadi yang Ini Kalau Misalkan Tadi Dia Dikatakan Dua Tahun Kalau Dia Dua Tahun Berarti 0,2 Misalnya Kalau Tiga Tahun 0,4 Nah Jadi Ini Jadi Kita Lihat Ini Transformasinya Ya Kalau Misalkan Nanti Masa Kerjanya Dua Tahun Bobot 0,2 Kalau Kinerjanya Misalnya Tidak Baik Bobotnya Ini Kita Lihat Yang Ini Oke Nah Dari Bobot Awal Ini Sekarang Kita Transformasikan Kedalam Bentuk Ini Perhitungan Awal Algoritmanya Nah Ini Jadi Hasil Tahap 4 Ini Nah Nanti Ini Yang Kita Gunakan Untuk Membuat Matriknya Hasil Di Tahap 4 Ini Nah Sekarang Ini Konsisten Sekarang Hasilnya Ini Kalau Ini Beraturan Ini Ini Satu Ini Ini Saya Berasih Dua Lihat Ini Yang Pertama Ini Ini Tidak Beraturan Alternatif Satu Masa Kerja Empat Tahun Perlu Perbaikan Perlaku Lebih Baik Nah Ini Susah Kan Kita Biar Tidak Susah Kita Menentukan Bobot Di Awal Untuk Menyeragamkan Oke Ini Nah Kemudian Kita Transformasikan Hasilnya Oke Satu Ini Alternatif Kita Pindah Kesini Yang Ini Jadi A1 Sampai A5 Nah Sekarang Kita Cek C1 Sekarang Ini kan C1 C1 Kemudian Kinerja Ini C2 Ini C3 Oke Kita Cek ya Ini tinggal Anda Pindahkan Saja Nilainya Kita Ganti Valuenya Ini Dengan Bobot Yang Disini Jadi A1 Lihat Barisnya 4 Tahun Ini kan 4 Tahun Kita Cek Oh Ini 4 Tahun 4 tahun Itu nilainya Adalah 0,6 Berarti Betul Ini 0,6 Ya Kemudian Kita Lihat Sarat Kedua Kinerjanya Baris Pertama Perlu Perbaikan Cek Oh Ini Perlu Perbaikan Nah Nilainya Adalah 0,3 Berarti Tulis 0,3 Kemudian Yang C3 Perilaku Oke Yang Ini Baris Pertama Lebih Baik Nah Disini Kita Lihat Mana Lebih Baik Oh Ini Lebih Baik Nih Nilainya Adalah 0,7 Berarti 0,7 Begitu Seterusnya Sampai Dengan A5 Cepat Terlihat Yang A5 A5 C1 Berapa C1 2 tahun Ini 2 tahun Berarti 0,2 Benar ya 0,2 C2 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 Berapa C2 C2 Adalah Istimewa Kita Cek Istimewa Itu Nilainya Berapa 1 Benar 1 Nah C3 Apa Isinya Baik C3 Baik Sekarang Kita Cek Baik Baik 0,5 Sama Ya 0,5 Nah Nanti Ketika Kita Sudah Mendapatkan Data Yang Ini Yang Bidah 4 Ini Maka Baru Kita Bisa Melakukan Transformasi Kedalam Matrix Matrix Nanti Ini Yang Kita Gunakan Di Dalam Matrix 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 1 Baris 1 Kolom 2 Baris 1 Kolom 2 Kolom 1 Dan Jadi Kalau Kita Lihat Matrix Matrix Ini Yang Yang Mengulang Yang Satu Halaman Biar Anda Lihat Perbedaannya Dari Hasil Pemberian Bobo Di Value Ini Memudahkan Kita Nanti Untuk Perhitungan Matrix Penjumlahan Karena Sebagai Lagi Kita Tidak Bisa Mengalihkan Menjumlahkan Ataupun Aritematik Untuk Nilai Yang Bukan Numerik Penangka Saya Lanjutkan Tahap Kelima Ini Dari Hasil Tahap Empat Ini Baru Nanti Kita Membuat Matrix Keputusan Dari Mana Asalnya Ini Kan Tadi Kita Perlu Menentukan Dulu Benefit Ini Kan Tadi Benefit Berarti Karena Kita Lihat Semakin Semakin Besar Semakin Menguntungkan Pasti Nanti Pengambil Keputusan Memilih Jika Semakin Besar Nilai Bobotnya Berarti Semakin Bagus Untung Tapi Jika Semakin Besar Nilainya Semakin Besar Gaji Yang Diminta Oleh Pegawainya Itu Tidak Menguntungkan Bagi Pengambil Instansi Berarti Itu Cost Tapi Karena Ini Semua Menguntungkan Berarti Benefit Sehingga Rumus Yang Kita Gunakan Adalah Yang Ini Yang Atas Ini Berarti Nanti Nilai Nilai Kolom Nilai Barisnya Itu Ini Baris Kolom Dibagi Seluruh Ini Apa Namanya Nilai Yang Kolom Itu Kolom Nanti Kita Lihat Ini Tadi Matrik Satu Satu Ini Benefit Karena Semakin Tinggal Semakin Untung Sekarang Kita Buat Dulu Membuat Matrik Kepusan Ini Dasarnya Adalah Dari Ini Anda Perhatikan Yang Ini 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 Berarti Kalau Ini Kebawah Ini Kolom Tapi Kalau Dia Ke Kanan Atau Horizontal Itu Baris Kita Lihat Ini 0,6 0,4 Kebawah 0,6 Ini C1 Ini C1 Ini C2 Ini C2 Tiga Jadi Kalau Kita Lihat Ini C1 Jadi Ini Cuman Transformasi Ke Dalam Bentuk Matrik Dari Tabel Tadi Itu Kita H5 Ini Anda Transformasikan Dari Tabel Itu Dalam Bentuk Matrik Jadilah Seperti Ini Anda Amati Dulu Ini Atasnya 0,6 Bawahnya 0,2 Berarti Ini Ngambil Kolom Tinggal Mindahin Aja Ini Ini Tinggal Jadi X Kemudian Sebenarnya Gini Jadinya Gini Ini Ini X Ini X Sama Dengan 0,6 0,3 0,7 Jadi Tampil Ini Jadi X Seperti Ini Jadilah Matrik Oke Sekarang Kalau Sudah Seperti Ini 0,6 0,3 0,7 Sama Baru Langkah Ke-6 Ini Gampang Langkah Kelima Ini Anda Bisa Lakukan Jika Ke-4 Sudah Sekarang Yang Kelima Ini Sudah Yang Ke-6 Ini Normalisasi Matrik Tadi Saya Sampaikan Tadi Semakin Besar Nilainya Semakin Besar Nilai Masing-masing Variable Ini Nanti Menentukan Apakah Atribut Ini Persifat Benefit Atau Cost Semakin Tinggi Semakin Lama Masa kerjanya Semakin Menguntungkan Saya Semakin Tinggi Nilai Kinerjanya Semakin Untung Kita Perlakunya Semakin Tinggi Semakin Bagus Semuanya Benefit Berarti Karena Semua Benefit Berarti Rumusnya Satunya Sama Rumusnya Yang Ini Ya Berarti Nanti Tinggal Anda Ambil Nilai Kolomnya Nilai Kolomnya Di Baris Itu Kemudian Dibagi Dengan Nilai Maksimal Dari Kolom Itu Contoh Kita Lihat Masa Kerja Masa Kerja 0,6 C1 0,6 R1 Baris Satu Kolom Satu Berarti Baris 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 1 Kolom 1 0,6 Baris 1 Kolom 2 0,3 Baris 1 Kolom 3 0,7 Karena Ini Benefit Berarti Nanti Dia Kolom Dia Kebawah Benefit Jadi Nanti 0,6 Ini Diambil Dibagi Dengan Kebawah Berarti 0,6 Dibagi Nilai Maksimal Ini Maksimal Dicek Dari 0,6 Sampai Ini Mana Yang Paling Besar Akan Dicek Berarti Dibagi Berapa Kita Cek Jadi Kita Lihat 0,6 0,6 0,4 0,22 Ini Baris Yang Ini Karena Nanti Nanti Nilai Ini Dibagi Dengan Nilai Maksimal Kolomnya Tapi Kalau Diakos Nilai Ini Nilai Apa Namanya Kalau Diakos Berarti Ini Dibagi Dengan Apa Namanya Nanti Kesini Dia Kanan Dia Ini Benefit Berarti Dibagi Dengan Kebawah Itu Kita Lihat Sekarang 0,6 Tadi Nilai Kolomnya Kolom Dimana 0,6 Ini Berada Adalah Ini Kebawah 0,6 Sampai 0,2 0,6 Berarti 0,6 Bagi 0,6 Sama Dengan 1 Nah Sekarang Kita Lihat Baris Kedua Kolom 1 Baris Kedua Kolom 1 0,4 0,4 0,4 Nah Karena Ini Ngeceknya Kolom Sama Berarti Sama Semua Nilainya Ini Lihat Pembaginya Sama Semua Ini 0,6 0,2 0,6 0,2 Sama Semua Ini Yang Berbeda Hanya Barisnya Saja Anda Lihat Baris 1 Baris 2 Baris 3 Baris 4 Baris 5 Kolomnya Tetap Satu Kolom Berubah Yang Berubah Adalah Baris Baris 1 1 Baris 2 1 Baris 3 1 Makanya Kolomnya Nilainya Tetap Yang Berubah Nilai Baris 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 Pertama 0,6 Baris Kedua 0,4 Baris Ketiga 0,2 Baris Keempat 0,2 Baris Kelima 0,2 Pembaginya Sama Yang Paling Besar Adalah 0,6 Semua Ini Sama Sama Pembaginya 0,6 Semua Pembaginya Kenapa Karena Maksimal 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 Nilai Dari Baris I I Baris Yang Ke I Kolom J Berarti Ketemulah Ini Ketemu Hasilnya 1 0,67 0,3 0,3 0,3 Ketemu Untuk Masa Kerja C1 Kita kan Masih punya Dua variable Lagi Caranya Sama Caranya Sama Kita Lihat Untuk Yang Kinerja Ini Sama Anda Bisa Perhatikan Yang Berbeda Pasti Baris 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 1 2 3 4 5 Kolom Kolom 2 Kolom Dia Kebawah Yang Ini Rumus Yang Rubah Adalah Baris Kolom Tetap Berarti Kinerja Ini 0,3 Kita Lihat Benar 0,3 Baris 1 Kolom 2 Baris 1 Kolom 2 Baris 1 Kolom 2 Benar 0,3 Baris 2 Kolom 1 0,5 Temulah Hasil 0,3 Sampai Dengan 1 Dan Yang Terakhir Ini Di kolom C3 Perilaku 0,3 Sama caranya 0,8 1 Sampai 0,6 25 Oke Ini Kemudian Baru Nanti Kita Melakukan Matrik Ternormalisasi Nah Ini Kita Ambil Dari Hasil Yang Ini Tinggal Memindahkan Saja Ini Untuk Yang C1 Ini 1 0,67 Sampai 0,33 Kita Lihat Sekarang Hasilnya Tinggal Pinahin Hasilnya R Ini Matrik Hasil Normalisasinya Kalau tadi X Matrik Dari Hasil Bobot Nah Ini Kita Lihat R Hasil Yang Perhitungan Tadi 1 Ini Berarti C2 C2 Berarti 0,3 Sampai Dengan 1 0,3 1 Ini C3 Kebawah 0,8 Sampai 0,6 25 Sudah Sederhana Sekali Perhitungannya Ini Berbeda Dengan Konsep Data Mining Tapi Untuk Ending Tujuannya Sama Cuma Caranya Yang Lebih Sederhana Oke Nah Ini Yang Terakhir Langkah Yang Terakhir Adalah Kita Menentukan Peringkingan Menentukan Ranking Mana Yang Paling Besar Nilai Alternatifnya Maka Itulah Yang Kita Ambil Jadi Ada Rumusnya Rumus Untuk Kita Menentukan Peringkingannya Jadi Ini Rumusnya Adalah V Ini Menentukan Nanti Nilai Hasilnya Referensinya Jadi Rumusnya Apa Jadi Rumusnya Adalah Di Awal Tadi Kita Sudah Menentukan Bobot Yang Ini Tadi Di Awal Ini Nah Ini Makanya Kan Konsep SOW Adalah Bobot Nanti Bobot Setiap Kriteria Ini Kita Kalikan Dengan Hasil Matik Ternormalisasinya C1 0,25 C1 0,25 C1 C3 Sama C2 0,50 C2 0,50 Oke Kita Lihat Berarti Ini Ini kan Rumusnya Adalah Ini Bobot Kali R IJ Berarti W ini kan Bobot Berarti Bobot Ini kan Berarti C1 0,50 C2 Ini C1 Kita Lihat C1 Itu Tadi Berapa 1 Berarti 0,25 Kali 1 Kemudian Kita Lihat Kolom Kedua Kolom Kedua Nilainya 0,3 Berarti C2 C2 0,3 Berarti 0,50 Kali C3 Ingat Ini Bobot 0,25 Yang pertama Ini adalah Untuk C1 Kemudian 0,50 Ini Pengali C2 0,25 Yang ketiga Ini Pengali C3 Ini kan C1 Anda bisa Lihat Ini kan C1 Ini C2 Ini C2 Oke Ini C1 C2 C3 Jadi Ini Yang Perlu Diperhatikan Baru Nanti Kita Bisa Kalikan C1 0,2 Kali C1 0,50 Kali C2 0,25 Kali C3 Ketemulah Angka Ini Nah Nanti Kalau kita Pindahkan Kedalam Bentuk Tabel Jadi Seperti Ini Alternatif Disini Ada Ranking Nah Ini Yang Nanti Kita Tentukan Ranking Dari Bobot Itu Kita Tentukan Ranking Pengalian Bobot Dengan Hasil Matrik Ternormalisasi Jadi Yang Kolom Ini Merupakan C1 C1 Kemudian Sebelah Sini Adalah C2 Ini C3 Temulah Ini Temulah Temulah Baru Anda Pindahkan Kesini Kemudian Kita Lihat Ini Hasilnya Ini Nah Kalau Kita Buat Persentasenya Sebenarnya Anda Membuat Ini Tidak Apa-apa Cukup Dengan Melihat Nilai Ini Saja Sudah Ketahuan Tapi Biar Lebih Memudahkan Biar Lebih Rapi Boleh Biar Memudahkan Kita Buat Persentasenya 0,25 Ini Kali 1% Jadi Jadinya 26% Kita Buat Seperti ini Kita Ranking Ternyata Paling Tinggi Nilainya Adalah Alternatif Kelima Alternatif Kelima Ini Namanya Wahyu Nubroho Dengan Nilai 73% Berarti Kalau kita Urutkan Dari Asking Berarti Kalau kita Butuh Tiga Karyawan Dari Lima Yang Mendaftar Ini Saya Pilih Tiga Orang Berarti Saya Pilih Yang Satu Dua Tiga Nanti Kalau Ini Anda Membuat Sistemnya Ini Sudah Menggunakan Perhitungan Ketika Ada Data Baru Masuk Misalkan A6 Masuk A6 Nanti Namanya Siapa Masukkan Tadi Nilai Satunya Berapa C2 Berapa C3 Berapa Otomatis Langsung Mengeluarkan Hasil Sendiri Jadi Itu Maksudnya Jadi Memudahkan Jadi Sekali Kita Membuat Sistemnya Ketika Nanti Ada Data Baru Yang Masuk Bisa Nanti Direkomendasikan Ternyata Kalau Ada Data Baru Yang Masuk Ada Yang Lebih Bagus Dari Wahyu Membroho Jadi Ini Saya Rasa Terkait Dengan Metode SAW Jadi Sangat Sederhana Jadi Anda Secara Sajabat Juga Untuk Mempelajarinya Oke Saya Rasa Sudah Cukup Materi SAW Silahkan Mungkin Ada Pertanyaan Oke Nanti Untuk Yang Praktikum Mandirinya Ini Nanti Silahkan Anda Sepakati Saja Kalau Nanti Mau Sendiri Sendiri Boleh Kalau Mau Berkelompok Juga Boleh Nanti Anda Sepakati Dengan Ketiga Kelasnya Kalau Misalkan Ada Kelas Lain Yang Mau Mandiri Sendiri Silahkan Jadi Yang Penting Dikerjakan Tugasnya Jadi Yang Mau Mandiri Silahkan Mandiri Yang Mau Kelompok Silahkan Kelompok Jadi Bagi saya Tidak Masalah Yang Menteri Anda Mengerjakan Tugasnya Jadi Nanti Tugas Anda Silahkan Nanti Anda Cari Kasus Yang Bisa Diselesaikan Nanti Dengan Cara Menggunakan Metode SRW Jadi Paling Bagus Di Bidang Kesehatan Jika Tidak Ada Silahkan Boleh Menggunakan Kasus Yang Lain Nah Kemudian Biar Nanti Ada Kelihatan Matematis Sebagai Pembuktian Anda Coba Implementasikan Menggunakan Microsoft Excel Pada Sederhana Kalau Anda Suka Program Silahkan Boleh Program Sederhana Variabelnya Tidak Usah Banyak Minimal Tiga Tidak Tadi Biar Seperti Perhitungannya Datanya Yang pun Juga Terlalu Banyak Mungkin Empat Atau Lima Juga Boleh Nanti Anda Cepat Menghitungnya Kemudian Nanti Di akhir Anda Menganalisa Hasilnya Jika Nanti Ternyata Dari Hasil Simulasi Anda Berbeda Hasilnya Dengan Algoritma Manualnya Berarti Perlu Dicek Algoritmanya Kemungkinan Besar Anda Yang Salah Ketika Membuat Implementasikan Dalam Untuk Program Atau Dalam Microsoft Excel Karena Kalau Algoritmenya Sudah Standar Seperti Itu Perhitungannya Kemudian Nanti Setiap Golongan Karena Ini Kita Gabung Kelasnya Nanti Paling Lambat Ini Dikumpulkan H-1 Sebelum Perkuliahan Melalui LMS Dengan Format File.pdf Kemudian Nama Filenya Golongan Name Nama Tugas Kalau Misalkan Anda Berkelompok Cukup Name Ketua Kelompoknya Saja Keluang Nama Mandiri Jadi Silahkan Saya Enggak Menentukan Anda Sama Mandiri Kelompok Silahkan Anda Pilih Sendiri Jadi Yang Sendiri Kelompok Juga Enggak Apa-apa Tinggal Saya Melalui Saja Nanti Dari Cover Halamannya Nanti Saya Gampang Nelainya Ketika Saya Buka Tugas Anda Kalau Nanti Dikover Saya Lihat Melalui Sendiri Berarti Anda Dapat Melalui Mandiri Berkelompok Berarti Semua Nanti Kalau Bagus Berarti Tidak Rata Semua Nelainya Oke Nah Seperti Itu Silahkan Oke Sudah Selesai Materi Kita Yang SAW Bahkan Depan Kita Akan Bahas Metode AHP Silahkan Ada Pertanyaan Ini Izin Pertanyaan Silahkan Untuk Tugasnya Kalau Berkelompok Itu Minimal Berapa Orang Satu Kelompok Maksimal Lima Orang Jangan Terlalu Banyak Maksimal Lima Orang Kalau Minimalnya Minimal Dua Tiga Silahkan 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 Yang penting Dikerjakan Tugasnya Tentunya Nanti Pasti Ada Perbedaan Jadi Pasti Ada Perbedaan Antara Yang Mandiri Sama Kelompok Tentunya Nanti Lebih dari Segi Apa Namanya Penelayan Pasti Yang Mandiri Apalagi Hasilnya Bagus Pasti Nilainya Lebih Bagus Pasti Ada Tambahan Nilai Karena Usahanya Sendirikan Daripada Yang Berkelompok Effortnya Lebih Sedikit Bukan Berarti Ini Ada Perbedaan Tidak Anda Berkelompok Bagus Tuga Hasilnya Tetap Bagus Nilainya Tapi Kalau Yang Mandiri Paling Ada Nilai Bonus Nyalah Mungkin Yang Awalnya Dapat 80 Jadi 85 Kalau Yang Berkelompok 80 Yaudah Tentuk 80 Tidak Ada Penambahan Nilai Paling Tidak Seperti Bocorannya Sekarang Silahkan Mobil yang Berkelompok Juga Boleh Untuk Memudahkan Anda Yang Sendiri Pun Silahkan Lebih Baik Lagi Serasa Ini Sebenarnya Kalau Ini Tidak Perlu Berkelompok Menurut Saya Karena Sangat Simple Dan Nanti Kalaupun Anda Menggunakan Ini Sebagai TA Malah Bagus Sekali Apalagi Di Renstra Kita Sekarang Yang MIK Itu Memang Lebih Di Akan Diarakan Mahasiswa Itu Biar Nanti Lebih Bervariatif Penyebaran Penyebaran Proporsi Pengambilan Update Itu Kurikulum Jadi 50-50 Jadi Tidak Terlalu Banyak Ngambil Misalkan Kalau Yang IT-IT Sekali Kembanyakan Tapi Yang lain Tidak Jadi Akan Usahakan Dibuat Jadi Biar Apa Namanya Terlihat Pariatif Dan juga Sebenarnya Kompetensi Yang diharapkan Di LMS Absennya Sudah Dibuatkan Atau Belum Di LMS Di LMS Sudah Dibuatkan Tidak Absen Sudah Oke Jadi Jika Tidak Ada Pertanyaan Nanti Saya Taruh Ini juga Saya record Saya record Hal